30 desa negeri di kota Ambon, 11 desa telah siap terima DD tahap 3 Pentahapan pencairan dana desa atau DD tahap ketiga yang diperuntukkan bagi desa dan negeri yang ada di kota Ambon berjalan dengan baik sesuai mekanisme serta aturan dan ketentuan yang ada Demikian dikatakan langsung oleh Hanok Tamasila, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa atau DP3AMD Di ruang kerjanya kepada Demes Media Group dijelaskan hingga saat ini seluruh proses pentahapan pencairan dana desa melalui Dinas DP3AMD kota Ambon berjalan dengan baik Dijelaskannya mekanisme penyaluran DD dilakukan bertahap dari pemerintah pusat lewat APBN ke Kabupaten Kota atau APBD dan selanjutnya ke desa atau APBDES Dimana setelah DD diterima APBD Kabupaten Kota, maka paling lambat kurun waktu 7 hari kerja dana tersebut harus disalurkan ke desa Menurutnya desa dan negeri penerima dana desa wajib memperhatikan sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum proses penyaluran yakni penyaluran tahap 1 disesuaikan dengan perda APBD tahun berjalan Perda APBD terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa, laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan pencapaian output tahun sebelumnya Selanjutnya persyaratan penyaluran tahap 2, yaitu laporan DD tahap 1 telah disalurkan ke RKD minimal 90% Laporan DD tahap 1 telah diserap oleh desa rata-rata minimal 75% Yang menambahkan rata-rata capaian output minimal 50% Jika persyaratan penyaluran tidak atau kurang terpenuhi, maka DD tidak dapat disalurkan Namun jika syarat penyaluran dana desa setelah terpenuhi, perda APBD dilanjutkan dengan transfer dana ke rekening kas desa Dikatakannya sampai dengan saat ini memasuki tahap ketiga proses pencairan dana desa pada bulan Oktober Terdapat 11 desa dan negeri yang telah disiapkan untuk mendapatkan dana desa tahap ketiga sebesar 40% Karena seluruh pelaporannya telah rampung Sementara tersisa 19 desa dan negeri yang masih berproses dalam menyampaikan pelaporan atas penggunaan dana desa mulai dari tahap 1 Tahap 2 diharapkan dari 30 keseluruhan desa negeri yang ada di kota Ambon pada akhir Oktober ini Seluruhnya bisa segera merampungkan laporan dana desa masing-masing Sehingga pencairan tahap ketiga bisa segera disalurkan ke seluruh desa negeri di kota Ambon Terkait dengan pengunculan dana desa di kota Ambon pada 30 desa negeri di kota Ambon Sampai dengan Oktober ini sudah 11 desa negeri yang telah Proses pencairannya sampai dengan tahap ketiga Jadi 20%, 40% di tahap kedua dan sekarang 40% di tahap ketiga untuk 11 desa negeri Sedangkan 19 masih dalam proses dan menunggu laporan yang disampaikan dari tiap desa negeri Terutama laporan 75% output dan 50% penyaluran dan 50% output Dari tahap satu dan tahap dua yang telah dikucurkan di 19 desa penurahan yang masih tersisa Disinggung soal kendala yang ditemukan di lapangan Kata Tamasila sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pencairan dan pelaksanaan dana desa Karena seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada Yakni Permendes yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Dan juga peraturan wali kota tentang peraturan-peraturan yang terkait Dengan seluruh proses pelaksanaan dana desa Yang diberikan oleh pemerintah kepada desa negeri di kota Ambon Disamping itu juga ada peraturan-peraturan lainnya Seperti peraturan Menteri Keuangan tentang proses pencairan Dan proses-proses pelaksanaan yang diberlakukan bagi desa negeri di seluruh Indonesia Untuk Permendes 21 tahun 2018 Tentang prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Pada semua desa negeri yang ada di Indonesia